Sport melawan di Force Legend tentunya, dimana satu sama sedang dipegang oleh kedua tim. So ini dia game ketiganya, MPL Arena mana suaranya? Ini Kairi dengan baksinya 14%. Memang win rate yang kecil banget sih. Kecil banget, tapi memang mungkin ini kebutuhan tim ya. Terutama untuk Onyx sendiri, mereka membutuhkan orang yang berada di garis depan. Tapi kali ini dari Kaditanya sudah mulai ngerusuk arah depan Dreams. Menjadi Kaditanya cukup bandel, memberikan informasi-informasi yang menarik kepada teman-temannya Evo's Legend. Iya, sementara Kiboy masih coba untuk merusu tapi rusunya beda. Ini Kiboy bakal lebih untuk mainkan rotasi, karena di posisi bawahnya cewek. Posisi masih bisa one-fee-one dengan Clover, karena Clovernya juga gak di-bedis ya. Eh, eh, kali ini Dries sudah mengetahui keberadaan dari Kiboy. Sedangkan Drian, Kairi, Kiboy langsung mengambil inisiasi ke arah berbebas. Tiga melawan tiga kerusuhan bakal terjadi di sini. Ini retribusi terpaksa digunakan dan akhirnya ada risiko yang terjadi. Dries dalam keadaan yang baik sekali belakang tiga, Beper Drian. Satu, terakhir dia stasi di belakang satu poinnya. Kairi dalam ancaman, looking for more kill. Dua poin kill diamankan dalam waktu yang singkat. Lihat-lihat Ozzy Nodity dari seorang Dries mengangkat tiga pemain tadi di area junglenya. Ini mana Onyx mencoba untuk mengharus tadi. Mencoba untuk bermain lebih agresif, tapi Evos Legend lihat. Mereka main sampai ke area jungle dari Onyx Isport. Bakal coba untuk mengganggu farming pattern dari seorang Kairi kali ini. Dan bahkan Su Sujin yang ditemani sama seorang Dries. Ini Kiboy harus berhati-hati, dia bisa di-pick off sih. Wah, tanpa adanya gangguan Su Sujin menggunakan Retribution-nya. Oh, it's okay. Dia nggak dapetin turtle mungkin nanti ya. Karena Dries Gold Retribution-nya bakal cukup lama. Tapi Ores Buff ini udah harga yang cukup mahal. Dan Evos Legend, leading dari gold-nya hampir menuju ke arah seribu. Iya, dan juga peletikan gold yang didapatkan oleh Clover di sini. Nanti akan ada perbedaan damage dari kedua Marsman-nya. Iya, iya, iya. Ini Breath of the Ocean dari seorang Dries mengganggu ya sebenarnya. Jadi memang terkena efek knock-up yang dimana nggak ada Purify dari on Keyboard. Tapi mereka punya Digi. Masalahnya kan Keyboard belum level 4 ya. Iya. Jadi masih bisa diharas oleh pemain-main dari Evos Legend. Tapi kalian lihat, Robbib yang konek dari seorang Dries. Menumbangkan Drian kali ini. Yang tadi Drian itu lagi pengen lewat sebenarnya. Dari itu menurut aku adalah poin penting. Karena Drian memegang heavy spin. Dan kali ini teman-teman dari Evos Legend, terutama dari Dries, mendapatkan orang yang sangat tepat. Emblemnya, Om Mawa. Yes, dari emblemnya juga. Ya ini Kaditanya bakal masuk sebagai full damager. Meskipun dia adalah roamer. Jadi bakal ada dua damager untuk Evos Legend dari mid. Karena dia pakai magic warship juga. Iya. Ini bakal lebih cepat dapetin itemnya harusnya ya. Iya, dan juga ada penetration lah. Penetration masuk. Ada efek burnnya. Dari Shavirnya juga bakal lebih cepat dapetin item. Ini yang pakai Evos Legend. Mereka, soalnya mereka ball di early. Dan keunggulan di early ini kalau memang mereka bisa nge-snowballin. Bakal jauh lebih cepat dengan kehadiran dari Kadita. Ya, tapi Tas, kali ini udah mulai diganggu dengan pergerakan dari Boots juga. Bersama dengan seorang Drian. Dan sepertinya aku udah bahas juga sih. Ini siapa yang bakal dikejutkan? Antara Beteksi yang ngejutin atau Kaditanya? Ya, tapi itu Cujin. Sudah dapet serangan kejutan juga dari teman-teman Onyx. Karena mencoba mengganggu ke arah Orange Buffy lagi. Tapi kali ini, dari Onyx mereka sudah siap untuk menjaga. Supaya Kairi bisa dapetin Orange Buff-nya. Ya, tapi lihat nih. Ini pergerakan yang harus dihati-hatikan juga. Dan Udah, sebabnya nggak kecewkan kali ini. Lagi-lagi terkena Petrify. Tapi ternyata cewek masih bisa untuk menahan. Masih bisa mundur selamai dahulu. Cepat tertarik dengan Riyari First Time dari seorang Kiboy. Dan penculikan terkearah seorang cewek ini tidak berhasil. Untung Kiboy dengan Time Journey-nya on poin sekali. Dan akhirnya membuat dari Dream tidak bisa mendapatkan poin kira. Tapi lihat Kairi, bandel banget di sana. Dan juga terutama Sudsujin yang bisa mendapatkan ke arah Purple Buff-nya kah? Oh tidak ternyata. Eh, dapet ya? Dapet. Dapet diamankan. Iya, bandel banget ternyata. Bukan Kairi yang bandel. Sudsujin yang kelewat bandel. Tapi kali ini, ini pergerakan dari Evos Legend yang cukup... Mulai masuk ke area jungle-jungle dari tim Onyx ya. Ini cukup merusakkan sih sebenarnya. Evos Legend mereka anggapannya sekarang lagi pegang kendali nih. Untuk mendapatkan semua objektif dari Onyx Esports. Ini formingannya bener-bener ditahan habis-habisan. Tapi kali ini, lihat di area. Oh, lihat di mana Epic Pin. Di pop-up gitu saja. Dan Kairi berhasil untuk mendapatkan Turtlenya. Sudsujin mau tidak mau harus menahan mundur terlebih dahulu. Evos Legend. Seperti yang akan lebih berfokus terhadap polini bawahnya. Oh, disenungin datang. Tapi kali ini, gak kena siapa-siapa. Mister KT yang beribadah tuh kenda. Panis benerin cewek. Dimiripasi dia Oldboy. Dan akhirnya, yang teroutplay, biar teroutplay. Itu benar-benar ya? Osin Odity-nya gak konek? Gak kena. Jadi jaraknya itu tadi gak sempat nempel ke arah seorang cewek. Oh, itu sayang banget sih. Dan pas kena damage keturet lagi. Asli. Oke, jadi agak ngerisat sedikit ya untuk Evos Legend. Tadinya mereka lagi pegang momentum atau tempo kencang. Mawa sampe kaget tadi. Dan Mawa kali ini liat di area bawahnya Sutsujin. Bersama dengan Clover. Empat pemain dari Onyx juga udah mulai bersiap untuk kembalikan keadaannya. Tapi ternyata, dengan Drian yang mengkopi lagi-lagi ke arah seorang Sutsujin. Ini Evos Legend juga menurut aku masih bisa dipukul mundur. Dengan area heavy spin dari seorang Drian. Setuju banget. Tapi dari Tartu yang mau dihancurkan, cewek seperti bisa dapetin hal tersebut. Dari itemnya Omawa berjalan menuju menit ke-6. Ya, BOD lawan Heptasis ya. Kalau kita lihat dari kedua Marsmen ini. Ada still leg plate juga. Yang diambil atau diamankan oleh Clover. Jadi dia punya satu item defense lebih dibandingkan dengan cewek. Oke, tapi kayaknya Vendragona juga Dream. Saling bahu-bahu untuk bisa mendapatkan satu outer turret di bagian atas. Setelah mereka kehilangan satu outer turretnya di bagian bawah. Sudah ada pertukaran kepala yang terjadi. Sehingga dari balancingnya sudah cukup adil. Iya, dan masih pun kayak Drian gak ngopi dengan ada heavy spin dari seorang Sutsujin ya. Sebenarnya dia juga nungguin sih Sutsujin untuk ngebuka heavy spin duluan. Jadi bisa aja, bisa aja sebenarnya heavy spin di dua-duanya di pop up. Tapi tegantung mereka bisa ngelock ke target yang mana dulu. Momennya kayak tadi sih kalau mau ngambil objektif. Diadu supaya dari kairnya bisa leluasa untuk retribution ke arah Turtle. Ya, tapi Sutsujin sekarang dia udah punya guardian helm. Bakal jauh lebih sulit untuk mengusir Dian melakukan recall kembali ke Dias. Dan dari EVOS mereka sekarang posisinya mereka udah dapetin satu turret. Konik pun dapetin maksanya untuk ngambil turret di area atas. Jadi kemungkinan ini teamfightnya bakal coba dibuka di area Turtle ya. Karena posisinya keduanya sekarang masih punya retribution. Dan Drian kali ini yang ngebuka terlebih dahulu heavy spinnya Konek tadi Sutsujin. Dan heavy spin yang lebih lama, lebih lama dikeluarkan kali ini Drian. Bisa aja ke pick up namun ternyata Drian masih bisa mundur ke belakang. Dan Pedragon sempat untuk memotong pergerakan Drian. Tapi masih bisa di backup oleh Kairi dan juga Boots. Itu kalau misalnya Tas Didi tadi punya satu downing light mungkin beda cerita. Dan bisa aja menumbangkan Drian. Tapi kali ini melihat potensi dari Turtle yang udah didapatkan oleh EVOS Legend. Mereka langsung siap sedia untuk mendapatkan semua objektifnya di bagian atas. Tadi sempat udah ada Satsuko Pair Dragon tapi Sutsujin. Kali ini udah level 11, perbedaan levelnya yang cukup signifikan membuat Kairi gak bisa terlalu macem-macem. Oh my God! Tiba-tiba Drian ter-pick off di area midnya bersama dengan satu Boroveve. Raid of Ocean juga di-pop up oleh seorang Dreams. Ini yang mungkin ya Drian yang mungkin bisa aja potensinya keculik lebih banyak. Lebih besar. Karena masalahnya memang Sutsujin masuk sampai ke area jungle dari Onyx Esports di bagian orange. Ya jadi ada celah yang kebuka lebar banget. Ya betul, betul, betul. Dan celah itu bisa maksimalkan bengan sangat baik oleh Dreams yang kali ini udah mendapatkan 2 point kill. Sedangkan untuk Drian 0-3-0 ini bukan hal yang baik satu untuk Valentina. Tapi di bagian atas bahu membawa antara teman-teman Onyx Esports siap untuk bisa menghajar dan memajukan cita-cita Minion. Sedangkan dari Evo's Legends sendiri menunggu sampai 40 detik ke depan untuk datangnya Lord yang pertama. Downing Light udah di-pop up, Drian kali ini udah terkena impact-nya. Tapi memang karena dari tim head-to-head juga ya, kita udah ngeliat Evo's Legends mereka memang mainnya lebih objektif. Dibandingkan dengan pemain-pemain dari Onyx Esports. Sebenernya yang serupnya dari Onyx karena mereka gak bawa purify ini dia. Jadi kaditanya benar-benar bebas terutama untuk ngincer nanti ke cewek. Jadi ini cuma ngandelin time journey banget. Nah time journey ini harus timing banget. Pas banget ya dari seorang Kiboy. Tapi kalau kita ngeliat dari player statistiknya dari seorang Sutsujin. Ini memang sebenernya gak terlalu banyak kill participation-nya. Jadi bisa dijelang ya mungkin dari seorang Sutsujin lebih mengandalkan gimana inisiasi aja yang dibuka. Sujuh banget. Apalagi happy spin yang digunakan ini. Kalau sampai Dream 7 bisa dapetin ke arah Drian lagi. Happy spin-nya bakal lebih maksimal lagi terhadap. Tapi terjata Kiboyong Kiboyong! Harus ilang di tahapnya Drago di saat Sutsujin sudah memulai ke arah Lord yang pertama. Oh udah malah kali ini Onyx mereka mencoba untuk melakukan kontes terlebih dahulu. Bart menjadi leader depan Nabi Sutsujin. Bahkan mengusir semuanya dengan satu buah heavy spin. Dan sepertinya apakah dikolikin keadaan tapi Sutsujin berhasil untuk mengapatkan satu buah Lordnya. Dan kali ini Onyx Esports mereka harus mundur terlebih dahulu. Karena pemain-pemain dari Force Legend mereka masih bisa untuk mendapatkan objektif Lord. Meskipun heavy spin tadi udah di pop-up duluan. Ini yang ngeri posisiya Dream 7. Gak ada yang tau keberadaannya ya. Terutama dari anak-anak Onyx. Dia berada di sana menunggu datangnya mangsa yang bakal muncul. Dan langsung bisa diropet begitu saja. Dan ini yang dekat sama dia ada buit di sana. CEW harus hati-hati. CEW gak boleh sampai asal-asalan masuk ke dalam merumputan. Tapi Kiboy. Oh oh sudah melihatkan dan itu dia. Oh no. Gak mau dikeluarin. Gak mau. Oh dikeluarin, dikeluarin tapi gak. Terlalu sayang. Dia gak mau terlalu extend ya. Iya gak mau terlalu extend. Extend juga dari seorang Dream. Ngecicil aja. Tapi itu jadi informasinya yang cukup mahal. Tapi meskipun. Apa ya udah dikeluarin off-wave-nya. Posisinya ini lorde masih cukup jauh di area atas. Iya. Jadi masih bisa menunggu momentum lagi ketika off-wave-nya nanti bisa diaktifkan. Iya setelah ini langsung ada kiriman berarti ya. Tiga lane yang sedang diatur oleh EVOS Legends. Biar semuanya bisa masuk secara berbarengan juga. Bajir minion ya. Ini minionnya udah mulai masuk. Super minion loh ini hitungannya. Selamat lorotnya masih ada juga ya. Dan kali ini bandragon. Ya menurut aku bahkan bandragon gak perlu sampai ikut joint teamfight sebenarnya. Dengan pemain-pemain EVOS Legends. Karena dia berfokus untuk menjalanin lininya aja. Minionnya bakal di press habis-habisan. Dan lord pun masih bisa ditahan sama Onix Dispon. Tapi bandragon mereka bersama dengan pemain-pemain EVOS Legends. Mereka udah dapetin turret mid dan juga turret bawah plus turret atas. Iya karena memang dari lord yang biasa aja ini. Bakal coba ngacurin setiap turret-t turret yang ada. Tapi dari itemnya. Gila. Sudsujin kaya banget. Dari EXP-nya. Ya dari EXP-nya dia yang tertinggi sih ya. Karena dia pake Demon Slayer juga. Dan BD levelnya jauh banget. Tiga level. Iya. Dan dari itemnya dia item full defense. Radian ada di sana juga. Mereka harus melihat bagaimana item dari Clover. Di sini menurutku harus kita kasih apresiasi lebih. Tapi karena dia dapetin objektifnya. Dia juga bisa mainin posisionnya. Sampai dia gak ditangkep. Itemnya juga jadi hampir full. Oh oh tapi Sudsujin dimajukan ke depan sana. Mencoba untuk mendapatkan satu member-member dari Oneky Esports. Tapi ada satu sniper yang dikeluarkan. Clover pun terpaksa melakukan heal-nya terlebih dahulu. Sedangkan dari EVOS Legends memilih untuk mundur. Gak mau terlalu berinisiasi. Karena satu hilang aja. Bakal sangat-sangat merepotkan. Dan sangat-sangat merugui. Ini kayak EVOS di game kedua sih. Mereka cukup disiplin aja ya. Jangan terlalu overextend. Karena sebenarnya inisiasi bisa aja dibuka sama Sudsujin. Tapi permasalahannya ya. Ini yang gak bisa ditangkap sama Oneky Esports adalah Kaditanya. Iya. Apalagi Kaditanya udah sama Park Vito. Sama Bendragon tuh disiplin. Dan ini jadi poin yang mahal kalau Kiboy-nya tumbang. Betul. Benar. Karena gak ada lagi time journey ya. Nah time journey yang memang benar-benar harus bisa dipakai. Iya. Dan Dreams-nya ini kan selalu hilang nih. Ini PR banget nih. Kalau Dreams-nya gak kelihatan dari arah minimap. Mereka susah untuk bisa melakukan supply. Karena dia bisa tiba-tiba motong pergerakan Oneky Esports dari arah belasang. Tapi pergerakan dari Pendragon sama Dreams. Yang cukup jauh dari area Lord. Sepertinya dari EVOS Legends. Coba untuk bersabar dulu. Apalagi dari Minion di bagian bawah. Belum seirama. Baga Downing Life. Wow. Membuat cewek harus menyembuhkan lukanya. Dan mundur lagi ke arah belakang. Itu jadi mau-mau respect. Bikin Athena shield gak sih sebenarnya. Freak banget. Tapi kali ini dari Lord ya. Maka coba untuk dicicil aja oleh EVOS Legends. Mereka coba untuk ambil ke arah Lord. Tetapi di mana Sunsuji di depan tanah. Heavy CD Adulitria dan pencaban. Satu. Terus ibu-siah. Tapi terletak pasti dia. Sisa mendapatkan tersebut. Oh. Menjara belakang. Terus ibu-siah selamat. Dan juga cewek. Tiga beber only. Keesports pun tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tapi Pendragon kali ini masih mau mencoba untuk memaksakan. Dan Geiboy yang bakal juga dikejar. Dari seorang Dreams. Mencoba untuk menahan. Tapi Dreams tidak akan membuat seorang Geiboy pulang dengan jugu muda. EVOS Esports. Mereka mencoba untuk masuk ke area BC. Dan bahkan kali ini. Ini event terkure sudah dipaksa. But. Akan terkena di event. Coba gitu balik. Dan EVOS Legends. Berhasil untuk memenangkan game yang ketiga. Dua-satu EVOS Legends. EVOS Legends dengan drama comeback membuat mereka memenangkan.